Siapakah manusia yang pertama kali hidup? Ada banyak mitos yang dipercayai orang tentang manusia pertama. Yang paling populer adalah cerita tentang Adam. Benarkah manusia diturunkan dari sosok manusia yang tunggal? Sains tidak berkata demikian. Kalau begitu, bagaimana manusia bisa ada? Bukankah kita itu lahir dari bapak ibu dan mereka juga lahir dari bapak ibu? Dan kalau terus kita lacak sampai ribuan atau jutaan generasi, tidakkah kita akan sampai pada sosok manusia pertama? Sekali lagi Sains mengatakan tidak. Lalu apa? Kita lacak nenek moyang kita hingga 185 juta generasi sebelum kita. Maka kita menemukan di sini bukanlah sosok manusia, tetapi sosok ikan purba. Kenapa begitu? Bukankah seharusnya kita mirip dengan nenek moyang kita? Ikan sama sekali tidak mirip dengan kita. Lagi pula itu ikan, bukan manusia. Betul. Faktanya, kalau kita lacak sampai cukup jauh, kita memang tidak akan mirip dengan nenek moyang kita. Kita mirip dengan ayah kita. Ayah kita mirip dengan ayahnya. Kakek kita mirip dengan ayahnya. Ayah kakek kita mirip dengan ayahnya. Tapi, apakah kita mirip dengan ayah kakek kita? Kemiripannya sudah makin berkurang. Kemiripan kita berkurang secara gradual. Semakin jauh generasi kita dengan nenek moyang kita akan semakin jauh kemiripannya. Tapi, meski kita tidak mirip dengan nenek moyang beberapa generasi sebelum kita. Mereka adalah sosok manusia yang sama dengan kita, bukan? Ya. Bahkan, kalau kita lacak misalnya di 400 generasi sebelum kita yang diperkirakan hidup 10.000 tahun yang lalu, kita tidak akan menemukan sesuatu yang lain, masih tetap manusia. Manusia yang hidup 10.000 tahun yang lalu, tidak memiliki banyak perbedaan dengan manusia modern. Kalau kita lacak terus hingga 100.000 tahun sebelumnya, kita mesti menemukan sosok yang tidak banyak berbeda. Kecuali perbedaan minor seperti lebar geni. Kalau kita terus lacak hingga 1-2 tahun, barulah kita akan menemukan sosok yang berbeda. Itu adalah manusia dari spesies yang berbeda dengan kita, yaitu Homo erectus. Jenis Homo erectus dengan spesies manusia sebelumnya adalah sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Sebenarnya tidak ada batas tegas soal kapan persisnya pergantian spesies itu terjadi. Masa hidup Homo habilis dan Homo erectus beririsan selama 1,5 juta tahun. Artinya selama masa itu kedua spesies manusia itu hidup bersama, dalam artian keduanya ada secara bersamaan. Perubahan antar spesies terjadi sangat perlahan, memakan waktu 1-3 juta tahun. Jadi tidak ada kejadian tiba-tiba. Seorang Homo habilis suatu hari melahirkan Homo erectus atau Homo erectus melahirkan Homo sapiens. Dalam ilustrasi yang lebih sederhana, seorang manusia berubah dari bayi jadi anak-anak remaja dewasa dan tua. Coba lihat perbedaan seseorang, dari saat ia bayi hingga dewasa, sangat berbeda bukan? Bisakah kita menelusuri hidup seseorang dalam menetapkan batas yang tegas? Hari apa ia berubah dari bayi menjadi anak-anak dan anak-anak menjadi remaja dan seterusnya? Tidak. Kembali ke cerita soal keturunan manusia. Kita ini Homo sapiens yang diturunkan berame-rame oleh Homo erectus. Homo erectus diturunkan berame-rame oleh Homo habilis. Demikian seterusnya. Spesies sebelumnya juga diturunkan berame-rame. Tidak ada manusia tunggal yang menjadi nenek moyang kita. Dari mana kita bisa mengarang cerita itu? Dari fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup dari masa lalu yang mengeras menjadi batu. Dengan prinsip radioaktifitas kita bisa menghitung umurnya. Dengan menderetkan fosil-fosil dari berbagai zaman, kita bisa mengamati perubahan wujud makhluk dari masa ke masa seperti kita berjalan kembali ke masa lalu. Tapi bukankah fosil-fosil itu tidak lengkap? Memang tidak. Tapi cukup memberikan gambaran tentang proses perubahan bentuk makhluk hidup yang dijadikan dasar teori evolusi. Satu hal yang juga sangat penting adalah fosil bukan satu-satunya bukti evolusi. Bukti yang lebih modern adalah DNA. Apa itu DNA? DNA adalah molekul dalam promosor kita yang berfungsi membawa informasi genetik. Inti DNA adalah pasangan basah yang terdiri dari situsin guangin dan adenin timin. Pasangan itu berjajar membentuk pika dengan urutan yang keras. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh daratan pasangan basah dari manusia simpangseh dan tikus. Sampai baris kelima dari ketiganya terdiri dari dayatan yang sama yaitu C, D, C, A. Simpangseh dan tikus menunjukkan perbedaan pada baris ke enam. Dimana pada manusia berisi A atau adenin sedangkan para tikus dan simpangseh berisi C atau situsin. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa DNA tikus mengandung lebih banyak perbedaan dengan manusia dibanding DNA simpangseh. Artinya simpangseh lebih mirip dengan manusia. Dengan cara itu kita bisa membandingkan seberapa dekat hubungan kita makhluk hidup lainnya. Dengan cara itu pula hewan-hewan dikelompokkan. Halo, kenapa ada begitu banyak jenis hewan? Ya, ada begitu banyak jenis hewan. Sifat ini yang sudah dikenali oleh manusia dan diberi nama jumlahnya sekitar 2 juta spesies. Dan belum dikenal jauh lebih banyak. Kenapa diberi nama tujuannya untuk mempermudah mengelompokkan hewan-hewan agar bisa dikenali? Setiap hewan atau perempuan diberi nama latin yang ditulis dengan huruf mirip terdiri dari dua kata. Kata kedua menunjukkan nama spesies hewan itu. Sedangkan kata pertama menunjukkan genus, kelompok yang lebih besar. Singa, artinya singa dalam genus pantera. Selain singa dalam genus ini juga ada harimau. Dalam genus pantera pardus dan jaguar, pantera oncus. Di atas genus ada famili. Kucing tidak masuk dalam genus pantera tapi dalam genus falinae. Yang masih satu sub-famili dengan pantera. Kita ini homo sapiens. Artinya kita dari genus homo manusia. Tapi kita satu-satunya spesies yang hidup saat ini. Spesies manusia lain seperti homo erectus dan homo habilus sudah punah. Yang tersisa dari mereka hanya fosil saja. Hewan satu spesies artinya Hewan yang dapat kawin satu sama lain dan menghasilkan keturunan. Anjing dan kuda tidak bisa kawin atau dikawinkan untuk menghasilkan keturunan. Keduanya berada dalam satu spesies yang jauh berbeda. Bahkan berbeda famili. Yang agak dekat adalah kuda dan geledai. Keduanya bisa dikawinkan dan menghasilkan keturunan. Tapi keturunan ini mandul. Tidak bisa menurunkan keturunan lebih lanjut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa kuda dan geledai berbeda spesies. Jadi kenapa ada begitu banyak spesies? Penjelasannya akan lebih mudah dipahami bila kita pakar analogi bahasa. Di dunia sekarang ada begitu banyak bahasa. Di tempat-tempat terpencil orang punya bahasa sendiri. Yang berbeda dengan orang di kampung atau di pulau terdekat. Di Jawa misalnya. Hanya ada kurang dari 10 bahasa. Tapi di Kalimantan, Papua jumlah bahasa bisa puluhan bahkan ratusan. Apa yang membuat bahasa itu berbeda? Isolasi. Perkembangan bahasa terkait erat dengan perkembangan manusia. Kita orang nusantara ini menurut teori berasal dari Yunan, China Selatan. Nenek moyang kita bermigrasi ke sini dalam dua gelombang. Yaitu pada tahun 2500 dan 1500 sebelum mesehi. Orang-orang yang tadinya berasal dari tempat yang sama berbicara dalam bahasa yang sama pula. Tinggal dan berkembang biak di tempat yang berbeda. Di setiap tempat itu berkembang bahasa masing-masing. Yang semakin jauh dari bahasa masing-masing orang di tempat lain. Karena itu bahasa Aceh berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa Bugis. Kenapa bisa saling menjauh? Bahasa itu berkembang, berubah antar generasi. Bahasa kita sedikit berbeda dengan generasi bapak kita. Demikian pula generasi anak kita. Bahasa anak kita makin jauh berbeda dengan bahasa bapak kita. Makin lebar jarak antar generasi, makin besar berbedaan orang-orang yang tadinya berbahasa sama. Tinggal di tempat berbeda yang terisolasi. Masing-masing berkembang bahasanya dan menjadi saling berbeda. Karena itulah kita punya beragam bahasa. Hewan-hewan juga berpindah. Baik atas kehendak sendiri ataupun atas peristiwa alam. Ada hewan yang berjalan kaki pintar dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula yang berenang. Ada pula yang hanyut bersama pohon yang tumbang misalnya karena badai. Mereka menetap di habitat baru. Mengalami seleksi alam juga berhadap pasti dengan lingkungan baru. Bahasa yang membedakan mereka dari hewan-hewan yang tadinya sejenis adalah DNA. Seperti manusia tadi, DNA hewan-hewan ini perlahan bermutasi menjadi berbeda dengan hewan-hewan di tempat lain. Lalu terbentuklah spesies-spesies baru. Disarikan dari buku The Magic of Reality oleh Richard Darwin. Diambil juga dan disarikan oleh Hasan Ludin Abdul Rahman. Terima kasih telah menonton!